Kebijakan pemerintah yang melonggarkan aturan perjalanan domestik disambut gembira masyarakat. Antusiasme warga untuk berpergian mulai meningkat. Stasiun Senin Jakarta hari ini mulai memperlakukan aturan berpergian tanpa tes usaha. Persyaratan ini berlaku untuk masyarakat yang sudah melakukan vaksin lengkap dan vaksin booster. Untuk kualidasi data PT KI akan mengintegrasikan aplikasi peduli lindungi dengan tiket KI yang sudah dipesan. Untuk volume pengguna jasa kereta api jarak jauh ini masih terpantau normal seperti itu. Dan kemudian juga memang dapat saya sampaikan sejak tanggal 9 Maret 2022 ada aturan terbaru berdasarkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan ya nomor 25 tahun 2022. Dimana untuk calon pengguna jasa yang sudah vaksin dosis pertama dan dosis kedua ini tidak perlu lagi melampirkan bukti antigen ataupun juga PCR. Terima kasih telah menonton!